Halo teman-teman, hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang PLTS 18650 Nah, pada video yang ketiga ini, saya ingin nge-pack baterai-baterai Lithium Ion 18650 ini menjadi sistem 3S atau 12,6V Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sedikit perhitungan agar saya bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah baterai Lithium Ion ini yang nantinya akan digunakan dalam pengepekan Bagaimana perhitungannya, teman-teman bisa simak setelah yang satu ini Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada perhitungannya Nah, baterai-baterai yang saya miliki tadi akan saya sandingkan dengan photovoltaik 2x20W secara paralel Nah, untuk mengetahui dayanya, kita mesti mengetahui tegangannya dan arus Ini tegangan maksimal dan ini arus maksimal Yang bisa dilihat dari datasheet atau sticker spesifikasi yang ada di belakang panel surya Ini dia stikernya Nah, dari sticker tersebut, kita tahu bahwa tegangan maksimalnya adalah 18,45V Atau di situ terlihat VMP Sedangkan arus maksimalnya atau IMP adalah 1,08A Karena ini 2 photovoltaik yang dipararel, maka yang bertambah atau yang meningkat adalah arusnya Sehingga kita kalikan 2 juga 2x1,08A sehingga ampernya menjadi 2,16A Nah, berikutnya adalah SCC SCC yang saya gunakan menggunakan SCC PWM 10A 12,6V Apakah 10A ini mampu menangani 2x20W Teman-teman cukup melihat ISC pada sticker tadi Oke, kita lihat kembali stickernya Nah, di sana ada tertulis 1,17A Nah, itulah yang akan kita gunakan Karena di paralel 2, maka itu pun dikalikan 2 Sehingga 2 dikali 1,17A Hasilnya adalah 2,34A Nah, sekarang kita akan menghitung daya dari photovoltaiknya Daya photovoltaik untuk 2x20W Kita akan mengalihkan tegangan dan arusnya Untuk tegangan kita tidak menggunakan 18,45V Kenapa? Karena tegangan itu nanti akan dibatasi atau dipotong oleh SCC PWM Menjadi 12,6V Nah, inilah kerugian jika kita menggunakan SCC PWM Dimana nanti hasil pemotongannya ini tidak akan digunakan Nah, jika teman-teman ingin lebih bagus lagi Gunakan SCC yang tipenya MPPT Nah, oke kita kembali ke perhitungan Jadi, untuk tegangan yang kita gunakan adalah 12,6V Kita kalikan dengan arusnya Arusnya ini 2,16A Nah, sehingga hasilnya adalah Setelah dikalikan 27,2W Oke Nah, berikutnya adalah Jumlah cahaya efektif matahari Nah, di tempat saya sekitar 6 jam Tapi untuk antisipasi ada mendung, ada hujan Saya gunakan 5 jam saja Di tempat teman-teman berapa jam Itulah yang nanti teman-teman gunakan Nah, sekarang sudah cukup lengkap datanya Sekarang kita akan menghitung Daya PV harian ya Nah, ini belum saya tulis Daya PV harian 2x20W Sama dengan 27,2 Yang ini ya Dikali Dengan 5 jam Nah, ini Watt Nah, sehingga hasilnya 130 Watt Jam atau Watt hour Nah, inilah Hasil dari Daya potovoltex dalam 1 hari Yaitu sekitar 136 Watt peak Sekarang kita lanjut Nah, karena kita menggunakan baterai lithium-ion 18650 Baterai ini memiliki DOD Dalam keadaan baru dan original Itu sekitar 80% Nah, tetapi Jika yang kita gunakan bekas Otomatis kemampuannya menurun Oleh karena itu Saya bantu turunkan juga DOD-nya Agar lebih awet lagi Saya akan gunakan 60% Atau 0,6 Nilainya Nilai DOD-nya Nah, berikutnya Tegangan nominal Atau normal dari Baterai 18660 ini Adalah 3,7 V Tapi karena saya ingin Menjadikan Menjadi sistem 3S Maka kita kalikan 3x3,7 V Sehingga hasilnya adalah 11,1 V Nah, ini nanti akan kita gunakan Dalam perhitungan Untuk mencari daya Atau kapasitas Yang harus kita simpan Di dalam baterai Nah, jadi Berapa baterainya Yang harus kita sediakan Adalah Hasil dari perhitungan ini Nah, yang pertama adalah Daya potofoltek harian Nah, ini kita bagi dengan DOD Yang dikalikan dengan Tegangan dari Baterai Dalam sistem 3S Jadi 136 V Dibagi 0,6 Dikali 11,1 V Nah V ini sebenarnya adalah V kali arus Kali ampere Nah, ini bisa dicoret Hasilnya Maka 136 Dibagi 6,66 6,66 Hasil kekalian dari 0,6 Kali 11,1 Nah, hasilnya adalah 20,4 Ampere Nah, inilah Yang harus Kita sediakan Tempatnya Atau baterainya Sebesar 20,4 Ampere Hours Sekarang Kita akan lihat Kelanjutannya Nah, untuk kelanjutannya Kita akan mencari Jumlah baterai Nah, tapi sebelum Mencari jumlah baterai Ada nilai yang harus Kita ketahui dulu Nah, bagi teman-teman Yang sudah menonton Video saya sebelumnya Atau Pada hashtag kedua Nah, teman-teman Sudah tahu Bapak disana Saya sudah menghitung Nilai Tiap-tiap Baterai Nilai kapasitas Tiap-tiap baterai Kemudian saya rata-rata Saya jumlahkan Semuanya Nilainya Dan kita bagi Dengan 26 Karena jumlah baterainya 26 Sehingga hasilnya Rata-rata Kapasitasnya adalah 2,574 Ampere Hours Nah, inilah yang Akan kita gunakan Untuk mencari Jumlah baterai Yang kita perlukan Nah Angka yang di atas ini Adalah Kapasitas yang Harus kita sediakan 20,4 Ampere Hours 20,4 Ampere Hours Kita bagikan Dengan 2,574 Hasilnya adalah 7,9 Baterai Dalam Sistem 3S Nah, karena ini Ada komanya Jadi kita mulakan ke atas saja Menjadi 8 Baterai 3S Artinya Diperlukan 8x3 Seri Baterai Sehingga 24 Baterai Yang kita Perlukan Jadi Dengan Menggunakan Photovoltaic 2x 20 Watt P Dengan Kapasitas Setiap Baterai Sekitar 2,574 Minimal Diperlukan 24 Baterai Baiklah Teman-teman Sekarang Kita lanjutkan Untuk Menge-pack Baterai Baterai Ini Baterai 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 Ini Kita Susun Atau Kita Tempatkan Supaya Kita Bisa Melihat Nilai Kapasitas Dengan Jelas Sehingga Memudahkan Kita Ketika Akan Menyusun Kedalam 3 P Tadi Karena Akan Dibuat Menjadi Rangkaian Atau Sistem 3S Nah Jika Kita Menyusun Secara Manual tentu akan merepotkan dan perlu waktu yang lama kita perlu sebuah tool atau website dengan nama Repacker seperti ini agar kita bisa lebih cepat untuk melakukan packing ini adalah tampilan halaman depan atau home dari website repacker.com untuk memulai membuat packing atau packer kita klik menu packer yang berlogo hammer ini nah setelah ini ada kolom disini adalah tempat untuk memasukkan nilai-nilai kapasitas yang ada di baterai-baterai ini dengan cara membatasi dengan koma oke saya akan memasukkan satu persatu nilainya kemudian baru nanti kita lanjutkan untuk add cell nah kita masukkan sebagai contoh saya akan tuliskan seperti ini kita lihat disini baterai pertama dan kedua 23992510 nah kita masukkan 2399,2510 baterai ketiga 25832583 ini disini kemudian keempat 25812531 setelah diberi tanda koma kita tuliskan 25812531 begitu seterusnya hingga seluruh nilai kapasitas yang akan kita rangkai atau kita packing ini tertulis semua pada kolom tersebut nah ini semua kapasitas sudah saya masukkan ke dalam kolom ini nah jadi nilai-nilai yang ada di baterai-baterai ini kita masukkan semuanya harus benar nilai-nilai yang harus benar-nilai yang harus benar-nilai nya agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya nanti ini kita masukkan semuanya meskipun yang dipakai 24 saya masukkan 26 nya yang saya punya saya masukkan semuanya biar nanti Repack Air yang akan memilih baterai mana yang akan digunakan dan baterai mana yang tidak akan digunakan oke setelah semuanya masuk kita klik add cell yang di bagian bawahnya ini kita klik nah kalau sudah kita klik kita masuk ke menu pack builder yang pertama ini adalah number of cell in series ini kita tuliskan disini berapa seri yang akan kita pakai pada sistem baterai tersebut saya akan menggunakan sistem 3S berarti kita tulis 3 kemudian bagian bawahnya ada kapasitas kapasitas ini kita tuliskan berapa baterai yang akan dipararel nah saya menggunakan 8 baterai maka saya akan tuliskan disini angka 8 nah berikutnya secara default disini nominal cell nya adalah 3,6 tapi kalau mau kita ganti 3,7 juga bisa saya akan ganti menjadi 3,7 nah jika sudah demikian terakhir kita klik generate text kita klik ini yang beli ini kita klik kita tunggu sebentar setelah di klik kita akan mendapatkan resumen berupa data tegangan nominal yaitu 3,7 volt sedangkan tegangan dalam seri 3 atau 3S ini 11,1 kemudian ampere hours nya atau kapasitasnya 20,6 AH kemudian watt hours nya 229 watt jam oke nah untuk memudahkan dalam melihat nilai kapasitas kita bisa pilih menu compact kita klik setelah itu kita akan diperlihatkan 3 buah packing yang masing-masing tiap packing nya terdiri dari 8 baterai sesuai yang kita tuliskan nah setelah ini langkah berikutnya adalah kita akan menyusun baterai berdasarkan nilai kapasitas yang sudah digabungkan oleh Repack Air yang pertama nilainya 2676 kita cari pada baterai sini 2676 ketemu ini 2676 kita pisahkan kita taruh kemudian langkah berikutnya yang nomor 2 2622 cari 2622 ini kita gabungkan yang ketiga yang ketiga 2621 disini berarti ada 2 ini 2621 kemudian ada lagi 1 2621 ini juga 2621 kita gabungkan kemudian 2557 kita cari lagi 2557 mana ya ini ini ketemu 2557 lanjut 2521 2521 ketemu nomor 11 2521 kemudian 2510 kita lihat 2510 manakah 2510 ini nomor 2 ternyata 2510 nah yang terakhir 2506 2506 kita cari 2506 nah ini dia 2506 nah seperti ini dengan langkah yang sama kita akan kumpulkan baterai-baterai lainnya sesuai dengan nilai kapasitas yang sudah diatur oleh petak air ini oke saya akan kumpulkan dulu setelah selesai akan selanjutkan nah sekarang kita lihat ada 2 2 buah baterai yang tidak terpakai yang berkapasitas 2501 dan 2399 nah saya sudah urutkan ketiga packnya itu pack pertama kemudian pack yang kedua dan ini pack yang ketiga dan ini adalah baterai yang tidak digunakan nah setelah baterai tadi sudah kita susun urutannya berdasarkan bantuan dari tool rippacker.com maka saya akan memberikan satu pengerjaan pada pack ini nah ini saya ambil di pack yang pertama nah sekarang saya akan tutup pasangannya seperti ini nah seperti ini isinya 8 karena setiap paralelnya memang 8 ya kemudian sebagai busbarnya saya sudah buat seperti ini bisa dilihat nah ini terbuat dari isi kabel tunggal ini kabelnya yang saya pakai ini kita ambil bagian dalamnya nah seperti ini nah ini yang dibuat jadi cukup kuat oke nah ini akan kita pasang pada bagian plus dan bagian minnya misalnya ini kita plus berarti seperti ini seperti ini kemudian bagian minnya juga seperti ini nah ya untuk menguatkan kita bisa pasang kabel tis ini kabel tis kita bisa gunakan untuk memperkuat kita pasang 2 karena tidak cukup jadi kita pasang dulu ya seperti ini nah kemudian yang sebelahnya kita pasang juga seperti ini nah kalau sudah baru kita pasangkan bus baharnya ini disini bus nah kita kaitkan nah sebelah juga kita kaitkan seperti ini nah ini kalau baru 1 ini belum kuat jadi kita perlu tambahkan hingga 4 titik sehingga kuat oke saya akan pasang ke 4 titiknya nah ini sudah selesai saya pasang ada 4 kabel tis sehingga busbarnya ini kokoh tidak bergerak ya nah langkah selanjutnya kita bisa rapikan ini kita rapikan setelah dirapikan langkah berikutnya adalah kita akan membersihkan permukaan dari busbarnya dan baterainya untuk disolder saya gunakan chapter untuk membersihkannya kita bersihkan seperti ini yang terpenting adalah nanti soldernya panas kalau bisa kalau bisa yang watnya tinggi misalnya 60 watt jadi kuncinya adalah panas dan cepat jadi jangan terlalu lama karena akan mempengaruhi baterainya oke saya akan lakukan pembersihan untuk semua ya nah ini sudah saya bersihkan di kutub plus ataupun kutub minnya sekarang saatnya kita persiapkan untuk menyolder ya oke pastikan soldernya panas perhatikan untuk menyolder ini harus soldernya panas dan dilakukan dengan cepat saya akan lakukan pada bagian positif dulu oke kita tempel sekitar 5 detik kemudian timahnya kita tempelkan juga oke kita mulai selamat menikmati selamat menikmati nah ini semua sudah saya soldernya pada bagian kutub positif maupun negatifnya nah langkah berikutnya adalah kita akan menyambungkan antara busbar ini dengan kutub-kutub dari baterai ini untuk menyambungkannya kita menggunakan kabel serabut ini kabel serabut lalu kita ambil satu saja satu isinya saja ini banyak sekali isinya ini yang kita ambil satu-satu dulu kalau ada kabel yang isinya besar ya jadi cukup satu sudah kita bus saya ini kurang besar sedikit bagi tidak apa-apa bisa digunakan ini fungsinya sebagai penghubung juga sebagai fuse seandainya ada yang konsret atau terbakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah begini jadi menggunakan kabel serabut kecil untuk menyambungkan antara kutub dengan busbarnya kita lakukan semuanya pada setiap kutub baterai setelah selesai semua pastikan bahwa persambungannya ini semua tersambung ke busbarnya untuk tiap kutub baik positif maupun negatifnya dan untuk memastikan kita bisa cek dengan multitester kita cek dulu satu persatu sambil diperhatikan disini tegangannya ya semua tersambung dengan baik kemudian kemudian kita balik dan kita cek lagi satu persatu oke berarti semua sudah tersambung dengan benar dan baik nah lakukan hal yang sama untuk pack kedua dan pack ketiga baiklah teman-teman ini sudah selesai semua pack satu pack dua dan pack tiga nah sekarang akan kita cek dulu tegangan masing-masing dari baterai pack ini yang pack pertama 4,14 pack yang kedua 4,14 dan pack yang ketiga 4,13 4,14 jadi ini sudah sangat imbang antara baterai pack satu pack dua dan pack tiga langkah selanjutnya ini sudah bisa disambungkan ke BMS tapi sebelum lakukan itu pada video selanjutnya kita akan lanjutan untuk penanganan kompon lain jadi tonton terus videonya dan jangan lupa untuk kembali ke channel Yutan Bu pada video-video yang akan datang sampai jumpa terima kasih